selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung pembagian bersusun atau pembagian porogapit silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama soal yang pertama yaitu 68 dibagi 2 nah ini pembagian puluhan dengan satuan caranya adalah kita mulai dari angka yang paling depan yaitu angka 6 6 dibagi 2 maka kita cari perkalian perkalian 2 yang hasilnya 6 atau 2 kali berapa hasilnya 6 atau mendekati 6 perkalian 2 berarti 1 dikali 2 sama dengan 2 kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4 selanjutnya 3 dikali 2 sama dengan 6 perhatikan yang disini sudah ada hasilnya 6 ya berarti perkalian 2 yang hasilnya 6 adalah 3 kali 2 maka yang kita tuliskan di atas adalah 3 selanjutnya kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6 letakkan di bawah 6 kemudian kita kurangkan 6 dikurang 6 sama dengan 0 tidak perlu dituliskan karena masih ada angka di atas yang belum kita bagi disini masih ada angka 8 maka kita turunkan delapannya turunkan menggunakan garis penghubung ya sekarang 8 dibagi 2 2 dikali berapa yang hasilnya 8 nah disini hasilnya baru ada sampai 6 ya maka kita lanjutkan disini sudah perkalian 3 3 kali 2 maka kita lanjutkan dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 disini ada hasilnya 8 yaitu 4 dikali 2 maka 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 4nya letakkan di atas selanjutnya selanjutnya kita kalikan 4 dikali 2 sama dengan 8 selanjutnya dikurangkan 8 dikurang 8 dikurang 8 sama dengan 0 maka 68 dibagi 2 sama dengan 34 contoh yang kedua 180 dibagi 4 ini jadi pembagiannya sudah ratusan ya kita bagi dari angka yang paling depan yaitu 1 dibagi 4 1 tidak bisa dibagi 4 jadi pembagi harus lebih besar dari yang dibagi ya 1 tidak bisa dibagi 4 maka kita gabungkan 2 angka menjadi 18 18 dibagi 4 berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 18 atau yang hasilnya mendekati 18 kita cari kita mulai dari perkalian 1 kali 4 yaitu sama dengan 4 2 kali 4 sama dengan 8 selanjutnya 3 kali 4 sama dengan 12 disini baru 12 ya kita harus cari sampai 18 ya kemudian 4 kali 4 sama dengan 16 baru 16 kita teruskan 5 dikali 4 sama dengan 20 nah perhatikan disini hasilnya tidak ada yang 18 karena disini tidak ada hasil 18 maka kita ambil angka yang hasilnya mendekati 18 yang mendekati 18 disini adalah 16 ya yaitu 4 kali 4 maka kita ambil yang mendekati 4 dikali 4 sama dengan 16 maka tuliskan di atas 4 kemudian 16nya kita tuliskan di bawah 18 kurangkan 8 dikurang 6 sama dengan 2 selanjutnya 1 dikurang 1 sama dengan 0 karena 0 nya berada di depan tidak perlu dituliskan ya kecuali kalau 0 nya berada di belakang bagi kembali 2 dibagi 4 2 lebih kecil maka 2 tidak bisa dibagi 4 sekarang perhatikan disini masih ada angka yang belum kita hitung yaitu angka 0 maka 0 ini kita turunkan sehingga 2 nya menjadi 20 sekarang 20 dibagi 4 kita cari perkalian 4 yang hasilnya 20 atau yang mendekati 20 nah disini ada ya 20 yaitu 5 kali 4 maka di atas tuliskan 5 selanjutnya 5 kali 4 sama dengan 20 letakkan di bawahnya kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 2 dikurang 2 sama dengan 0 maka 180 dibagi 4 hasilnya sama dengan 45 contoh berikutnya 2534 dibagi 7 kita mulai dari angka yang paling depan yaitu angka 2 2 dibagi 7 2 tidak bisa dibagi 7 2 nya lebih kecil maka supaya bisa kita gabungkan dengan angka yang di belakang 2 yaitu 5 sehingga menjadi 25 25 dibagi 7 berarti 7 dikali berapa hasilnya 25 atau yang mendekati 25 kita tuliskan perkalian 7 1 kali 7 sama dengan 7 kemudian 2 kali 7 sama dengan 14 kita cari sampai 25 atau lebih dari 25 ya kalau tidak ada 3 kali 7 sama dengan 21 belum mencapai 25 berarti teruskan 4 kali 7 sama dengan 28 sudah lebih ya dan disini kita perhatikan tidak ada yang hasilnya 25 maka kita ambil yang mendekati 25 yaitu 21 berarti perkalian 7 yang hasilnya mendekati 25 adalah 3 kali 7 ya maka di atas tuliskan 3 kemudian kalikan 3 kali 7 sama dengan 21 kurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4 2 dikurang 2 sama dengan 0 tidak perlu ditulis karena di depan bagi kembali 4 dibagi 7 4 tidak bisa dibagi 7 karena 4nya lebih kecil ya maka kita turunkan angka yang ada di atas di atas ini masih ada angka 3 3 nya kita turunkan sehingga 4 nya menjadi 43 sekarang kita cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 43 atau kalau ada yang hasilnya 43 nah disini baru sampai 28 ya maka kita teruskan 5 dikali 7 sama dengan 35 6 dikali 7 sama dengan 42 teruskan 7 dikali 7 sama dengan 49 49 ini sudah lebih ya maka kita ambil angka yang mendekati 43 yaitu 42 42 ini 6 dikali 7 maka di atas kita tuliskan 6 selanjutnya 6 dikali 7 sama dengan 42 kurangkan 3 dikurang 2 sama dengan 1 4 dikurang 4 sama dengan 0 tidak perlu tulis kita bagi kembali 1 dibagi 7 1 tidak bisa dibagi 7 maka kita perhatikan di atas apa masih ada angka yang belum turun masih ada disini masih ada angka 4 berarti kita turunkan 4 nya sehingga menjadi 14 sekarang kita bagi 14 dibagi 7 perkalian 7 yang hasilnya 14 atau mendekati 14 disini ada ya yaitu 2 x 7 maka di atas kita tuliskan 2 kemudian kalikan 2 x 7 sama dengan 14 kurangkan 4 dikurang 4 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 sehingga sehingga 2.534 dibagi 7 hasilnya 362 contoh yang terakhir 5.172 dibagi 12 nah ini pembagian ribuan dengan puluhan kita bagi 5 dibagi 12 5 tidak bisa dibagi 12 maka kita gabungkan menjadi 51 dibagi 12 kita hitung perkalian 12 dari 1 x 12 sama dengan 12 selanjutnya 2 x 12 sama dengan 24 kemudian 3 x 12 sama dengan 36 4 x 12 sama dengan 48 belum mencapai 51 ya kita teruskan 5 x 12 sama dengan 60 nah ini 60 sudah lebih maka yang kita ambil angka yang mendekati yaitu 48 berarti 48 ini 4 x 12 maka perkalian 12 yang hasilnya mendekati 51 adalah 4 x 12 hasilnya sama dengan 48 kita kurangkan kurangkan dari belakang 1 dikurang 8 1 tidak bisa dikurang 8 maka kita pinjam dari 5 nya 1 angka sehingga 5 ini menjadi 4 dan angka 1 yang dipinjam tadi letakkan di depan 1 sehingga 1 nya menjadi 11 11 dikurang 8 sama dengan 3 kurangkan 4 dikurang 4 sama dengan 0 tidak perlu ditulis karena di depan bagi kembali 3 dibagi 12 3 tidak bisa dibagi 12 maka yang di atas kita turunkan yaitu angka 7 sehingga menjadi 37 sekarang bagi 37 dibagi 12 berarti 12 dikali berapa yang hasilnya 37 atau hasilnya mendekati 37 perhatikan di sini yang mendekati 37 adalah 36 yaitu 3 dikali 12 berarti di atas kita tuliskan 3 kemudian di bawahnya kita tuliskan 36 selanjutnya kurangkan 7 dikurang 6 sama dengan 1 3 dikurang 3 sama dengan 0 tidak perlu ditulis bagi kembali 1 dibagi 12 1 tidak bisa dibagi 12 maka masih ada angka di atas yang belum turun yaitu angka 2 turunkan sehingga menjadi 12 sekarang 12 dibagi 12 nah di sini ada 12 ya yaitu 1 kali 12 maka di atas kita tuliskan 1 selanjutnya 1 kali 12 sama dengan 12 kurangkan 2 dikurang 2 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 sehingga 5172 dibagi 12 hasilnya sama dengan 431 demikian pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung pembagian bersusun atau pembagian porogapit mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.